Kitab Masmur, Pasal 55 Doa dalam menghadapi ancaman musuh Dengarkanlah doaku ya Allah, jangan kau sembunyikan wajahmu ketika aku berseru kepadamu Dengarkanlah aku ya Tuhan, karena aku merintih dan meratap di bawah tekanan kemalanganku Musuh-musuhku menggertak dan mengancam akan membunuh aku Aku dicekam ketakutan, dan mereka berniat membunuh aku Kegeraman dan kebencian mereka melanda aku Hatiku merana, kengerian menguasai aku Aku gemetar ketakutan, dan diliputi perasaan seram Ah, seandainya aku bersayip seperti merpati, aku akan terbang mencari ketenangan Aku akan terbang ke padang gurun yang paling jauh dan tinggal di sana Aku akan melarikan diri untuk mencari tempat perlindungan terhadap segala badai ini Ya Tuhan, biarlah musuh-musuh itu saling bertengkar Pinasakanlah mereka dengan kekerasan dan perbantahan mereka sendiri Walaupun siang malam mereka menjaga tempok-tempo kota untuk mencegah penyerbuan Masalah mereka yang sebenarnya datang dari dalam Kejahatan dan kelicikan sudah berurat, berakar di pusat kota Di situ ada pembunuhan dan perampokan Sedangkan di pasar-pasar dan di mana-mana ada penipuan Seandainya musuh yang mencela aku, aku akan sanggup menanggungnya Dapat saja aku bersembunyi dan menghindar Tetapi yang mencela aku adalah engkau, sesamaku, temanku, dan sahabat karibku Betapa indah persekutuan kita dan betapa mengasihkan percakapan kita Setiap kali kita bersama-sama berjalan ke rumah Tuhan Biarlah maut menyergap dan membinasakan mereka pada masa mereka jaya Sebab ada dosa di dalam rumah mereka dan mereka najis sampai ke lubuk hati mereka Tetapi, aku akan berseru kepada Tuhan dan ia pasti menyelamatkan aku Aku akan berdoa pada pagi, siang, dan malam memohon kepada Allah dengan suara nyaring Dan ia akan mendengar serta menjawab doaku Walaupun aku menghadapi serangan-serangan yang gencar dalam pertempuran Karena begitu banyak orang melawan aku Namun ia akan menyelamatkan aku Allah sendiri, Allah yang kekal akan membalas mereka Sebab mereka tidak takut kepadanya dan tidak mau menaati perintah-perintahnya Temanku ini mengkhianati aku Aku yang hidup berdamai dengan dia Ia mengingkari janji-janjinya Mulutnya manis Tetapi hatinya penuh dengan permusuhan Kata-katanya lemah lembut Tetapi dibaliknya tersembunyi pedang yang terhunus Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan Ia akan menanggung segala bebanmu itu Orang yang benar tidak akan dibiarkannya tergelincir atau jatuh Ia akan melemparkan musuh-musuhku ke dalam jurang kebinasaan Para pembunuh dan penipu tidak akan hidup lebih daripada setengah umur mereka Tetapi aku percaya Engkau akan menyelamatkan aku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!